Intro Jadi terkait sidang hari ini adalah agendanya saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum Yang dihadirkan dalam sidang hari ini ada sekitar 5 saksi Baik 5 saksi, baik itu saksi dari pelapor dan namanya Sujat Mikau Ada juga saksi yang namanya Jessica Eskandar Ada saksi yang bernama Vincent Ada saksi yang pertama Mulia Yawati Itu katanya ART atau Pembantu Rumah Tangga atau Asisten Dan yang terakhir ada Pak Agung Setiawan itu dari kepolisian terutama di bagian patwa Nah dalam rangkaian-rangkaian tersebut Terutama ke konteks dakwaan yang memang sudah ditulis oleh pihak Kejaksaan Penuntut Umum Itu tidak lebih hari ini sebenarnya sudah mewakili pada saat kami memasukkan nota keberatan Kepada pihak pengadilan Apa yang disangkakan atau apa yang didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum Itu sebenarnya harus pada saat putus selang-selang Waktu minggu lalu Itu wajib kiranya Dari pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan Itu mengambutkan Daripada eksepsi atau nota keberatan kami Tetapi secara subjektif Malah kita ditolak atau tidak diterima Jadi hari ini hadirlah kami Untuk melanjutkan persidangan Terkait saksi yang tadi saya sebut di atas Dari pihak Jaksa Penuntut Umum Artinya eksepsinya ditolak ya Pak? Waktu minggu lalu Itu yang kita sangat sayangkan Padahal dari saksi Si Jadniko sebagai saksi pelapor Termasuk juga dia bilang Saksi dari kuasa hukum kantor Elsa Sarif Itu jelas Sampai saat ini Itu beruntuk dengan pada saat kita majukan eksepsi keberatan Karena kenapa Tidak ada koleransinya Terkait Daripada laporan polisi yang sudah dicabut Kuasanya Harusnya dia berhenti Harusnya dikeluarkan registrasi itu Bukan malah lanjut Karena tadi sudah terbukti Bahwa saudara saksi Jodh Sejak Niko Tidak mengetahui apa-apa Sama sekali Itu hanya Melalui kata-kata Atau didengar Atau nama dia dalam istilah hukum Saksi Audutio Kalau saksi Audutio Seribu saksi bukan saksi Nah kenapa mereka yakin bahwa ada Pidana atau perbuatan yang Dilakukan oleh Stefanus Ini kami sangat sayangkan Karena dari awal Kami lihat Ini banyak sekali kejangkalan-kejangkalan Nah itu Nah itu tadi Begitu tadi dalam Persidangan kami kulik Nah Sujak Niko itu Bertentangan dengan BAP yang ada Dibuat di Polda Metro Jaya Dan dia banyak Tidak taunya Tidak taunya Terutama Ini lagi Kampelampung Sujak Niko Di Polda Metro Jaya Itu dari Polda Metro Jaya Ada mengeluarkan Dua Sprint Sidik Dari Lidik ke Sidik Kami tanyakan kepada Pia Sujak Niko Saudara saksi Sujak Niko Apakah Saudara saksi Pernah menerima SP2HP Atau SPDP Dia menyatakan Tidak pernah Apakah Saudara saksi Pernah tahu Ada dua Prinsip Yang dikeluarkan oleh Polda Metro Dibilang tidak Pernah tahu Nah ini Ini Karena kenapa Saya memakai ini Ini untuk mengingatkan Hakim yang mulia Karena kita adalah Orang-orang pencari Keadilan Kita mohon Kiranya Keputusannya Memihak kepada Ajas Hak Ajas Manusia Klan kami Yaitu Kepastian hukum Dan keadilan Bagi klan kami Pak ini kan Menasa keberatan Terus Kemen juga Exeksi Sudah diajukan Namun ditolak Ini Langkah Apa lagi Yang Jadi Sudah ditolak Bukan ditolak Dalam arti kata Benar dan Salah Belum Mungkin Hakim ingin melihat Apakah ada hubungan Antara BAP Saksi-saksi Yang ada di Kolda Metro Jaya Dengan dakwaan Yang ada di Jaksa penuntut umum Sementara Sehingga Sedang dilanjutkan Dan kalau Kalian pernah Melihat Surat dakwaan Itu hanya Tiga lembar Tiga lembar Dan di dalam Ada tuntutan Dakwaan satu Dakwaan dua Tidak dijelaskan Kronologi Unsur-unsur Yang memang Dilakukan oleh Kronkangi Yang lebih Diperburuk lagi Diperparah Di dalam dakwaan itu Dinyatakan Terjadi September 2020 Sementara Jessica Iskandar Saya tanya Kapan kamu kenal Stephanus Dari bulan Juni 2020 Sampai 2022 Dia happy-happy Aja Fun-fun Aja Tidak ada Pidana Kok Jaksa Menyatakan Ada perbuatan Pidana Bulan September 2020 Betul Ini dari mana Analoginya Gitu loh Kami mohon juga Agar Sedang ini Baik itu Makam agung Terutama ketua Baik pengawas Hakim Baik pengawas Kejaksaan Ataupun Kejaksaan agung Tolong Dilihat Ini Tidak boleh Di negara Kita Menyakakan Mendakwakan Apalagi Nanti Memutuskan Memang Orang yang Tidak bersalah Ada yang Namanya Adigu Hukum Lebih baik Kita melepaskan Seribu orang Yang bersalah Daripada Satu orang Yang tidak Bersalah Ini Adigu Jadi kami Mohon Nanti Di endingnya Hakim bisa menilai Bahwa Apakah Ada Pidana Yang dilakukan Oleh Kami Dan Dinyatakan Juga tadi Adanya Perjanjian Yang dilakukan Antara Kami Dengan Pihak Jessica Iskandar Dan Pihak Jessica Iskandar Terkait Mobil-mobil Sudah menerima Keuntungan Dua kali Berturut-turut Itu Fakta persidangan Jadi Dimana Pidananya Dan Terkait Mobil-mobil Yang lain Itu Sudah jelas Ada Mobil-mobil itu Pembagiannya Permodalnya Berdua Antara Klaim kami Dengan Jessica Iskandar Itu Fakta loh Jadi Bagaimana Dia bisa Akumulasi 9,8 Pilihan Dengan 11 Unit Mobil Nah ini Buktinya Apa Dakwan Jaksana Menemukan Adanya 11 Mobil Dan Tidak Ada 9,8 Pilihan Itu Sudah dimertanya Kesama Hati Dan Tadi sudah Dipertegaskan Nah itu Jadi Biar ini Terbuka semua Dan Ini juga Aneh Disini Jelas Dinyatakan Bahwa Saya sudah Mengundurkannya Sebagai Kuasa Hukum Dari Saudara Jessica Iskandar Tanggal 15 Agustus 2022 22 Ini BAP Loh Kenapa Bisa Lanjut Isinya Ini Ada Apa Polda Metro Jaya Ada Apa Dengan Jessica Iskandar Hubungan Apa Mereka Penyidik Itu Apa Ada Sesuatu Antara Jessica Iskandar Penyidik Penyidik Polda Atau Ada Target Kita Kacau Sementara Lihat Ini Di BAP Jessica Iskandar 2 Bulan 11 2022 Ini Menyatakan Bahwa Pelapurnya Seti Seti Tiko Saya Bicara Semua BAP Tidak Ada Asumsi Tidak Ada Adegan Nangis Nangis Tidak Ada Adegan Yang Memang Drama Drama Karena Kita Bukan Artis Karena Kita Langkah Hukum Kita Ikuti Persidangan Ini Tapi Dengan Yang Keluar Sidang Kade Ini Kami Sudah Puas Cukup Yakin Bahwa Keren Kami Tidak Ada Niat Untuk Melakukan Hal-hal Yang Memang Ditudukan Niat Jaksa Dan Vincent Juga Dengan Jessica Seder Mengakui Sudah Terima Bagian Dan Lucunya Lagi Keterangan Si Vincent Disini Berbeda Dengan Fakta Persidangan Karena Vincent Bilal Tadi Dia Kawin Atau Kenal Jessica Tahun 2022 2021 Ya Berapa Dari 2021 Nah Ini Sementara Di BAP Ya Tidak Kita Tanya Juga Masalah Surah Pernyataan Ini Ya Jelas Jelas Disitu Adalah Dari Kantong Kasasari Tapi Dia Sankal Nah Ini Jadi Banyak Sekali Kejanganan Ini Fakta Di Dalam BAP Bukan Dari Asumsi Saya Saya Bertanya Hanya Berdasarkan BAP Yang Ada Dari Polda Metro Jaya Sangat Bertentangan Sangat Bertentangan Dengan BAP Disini Ada 9,8 Miliar 11 Mobil Dakwaan Tidak Ada Hanya Satu Apa Ada Satu Alphard Satu Alphard Dan Itu Sudah Terima Untung Jessica Skandar Tiga Bulan Berturut Jadi Itu Dua Kali Dapat 66 Berapa 66 Juta Kalau Gak Saksi Saya Tidak Pernah Terima Mobil Dan Tidak Pernah Terima BPKB Nah Dari Uang Sewa Tersebut Jessica Sudah Menerima Uang 204 Juta Berarti Mengadang Adalah Mana Sampai sekarang Alphard Tidak ada Dan jelas Itu tadi Sebuah Disebutkan Ya kan Catanya Mobilnya Kamu lihat Tidak Gimana Mobilnya Di Polda Bali Gimana Bisa Dijalankan Dan ini Saya Sampaikan Ada Perbedaan Pandangan Hukum Antara KB Dengan JPU JPU Menyatakan Kalau 378 372 Itu adalah Delict Formal Jadi Tidak perlu Tunjuk Ada kerugian Nah Kalau tidak ada kerugian Untuk apa Ditutup Sementara Kalau namanya Delict Formal Saya kasih tau Itu adalah Pembunuhan Pencurian Jadi Tidak perlu Tau Ruginya Berapa Akibat Tersebut Itu boleh Tapi Kalau Delict 378 372 Wajib Itu sebagai Delict Material Harus ditentukan Berapa Kerugiannya Kalau Tidak ada Kerugiannya Masa Polisi Mau Capek Urus Kayak Begini Udahlah Baik Baik Aja Polisi Ngomong Begitu Gitu Loh Biar Biar Ngetik Bahwa Yang Dibilang Amalan Jaksa Terkait Delict Formal Kami Keberatan Karena 378 372 Itu Mas Tidak Terima kasih.